Untuk mengetahui jalannya sidang terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Putu Bagus, bagaimana jalannya sidang dakwan hari ini? Apakah sudah dimulai? Ya baik, selamat siang Arlista Gedi dan juga Pemirsa. Memang hari ini tepatnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dilakukannya sidang perdana X-Men Kominfo yakni Johnny G. Plate. Sidang pertanyaan kasus dugaan korupsi penyelewengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan juga infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa memang agenda pada hari ini di sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan. Sementara itu dari pantauan kami hari ini hadir 3 terdakwa yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Ruang Sidang Hatta Halis yakni terdakwa yang hadir pada hari ini. Perlu kami sampaikan yakni ada Johnny G. Plate yakni sebagai MN Kominfo, ada juga Yohan Suryanto yakni sebagai Hudev atau Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Dan juga ada Anang Ahmad Latif sebagai Dirut Bakti Kominfo. Sementara itu kami juga perlu menyampaikan bahwa hakim yang memimpin jalannya persidangan hari ini yakni Fazal Hendri sebagai ketua dan ada anggota, hakim anggota yakni Rianto dan Sukartono. Sementara itu memang tadi pantauan kami yakni yang bersangkutan para terdakwa sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Ruang Persidangan sekiranya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada terdakwa lainnya yang memang tidak hadir perlu kami sampaikan yakni tadi hanya tiga yang datang. Yakni ada Dirut PT Moka Telematika yakni Menaksi Manjuntak yang tidak hadir, ada juga Account Director Huawei Tees Mukti Ali juga tidak hadir pada hari ini. Dan juga Irwan Hermawan sebagai Solitech Media Sinergi yang tidak hadir. Sementara itu memang pembacaan dakwaan sidang perdana ini cukup dipantau oleh banyak media melihat memang kasus yang membawa X-Men Kominfo ini. Joni G. Plate sangatlah gempar di mana memang yang bersangkutan ini sudah dipanggil tiga kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya. Namun tidak memenuhi panggilan tersebut dan akhirnya pun pada tanggal 17 Mei lalu Joni G. Plate baru bisa ditangkap secara paksa yakni di rumah dinasnya. Perlu kami sampaikan ada barang bukti yang memang sudah diamankan oleh pihak terkait khususnya Kejaksaan Agung yakni ada dua mobil di rumah dinas. Ada pula uang berjumlah 8 triliun 32 miliar yang memang uang ini digunakan oleh lima terdakwa yang sudah dipersidangkan hari ini. Sementara itu memang kami mendapatkan informasi dana yang dialokasikan oleh negara yakni sebanyak 10 triliun. Dan juga yang dipakai untuk alokasi pengembangan atau pembangunan BTS Kominfo yakni 4 triliun. Artinya 4 triliun ini hanya dipakai dan 8 triliun lainnya digunakan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan ini untuk melakukan tidakan dugaan korupsi Sementara itu kami terus memantau jalannya persidangan yang memang sekiranya baru berjalan kurang lebih satu jam Dan memang persidangan ini kami masih belum mengetahui secara pasti jam berapa, kapan akan adanya kelanjutan dari pihak terkait Namun untuk sementara ini pasal yang didakwa kepada para terdakwa ini yakni menuju kepada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 55 Ayat 1 terkait dugaan korupsi Sekian kembali kepada Arlista dan juga Gede Baik terima kasih Putu Bagus atas informasi Anda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta